Pemirsa jelang pertandingan International Youth Competition 2021 sejumlah persiapan dilakukan tim Indonesia All Stars U20 untuk menghadapi klub elit La Liga Spanyol. Selain latihan fisik, kesiapan mental juga menjadi hal yang penting bagi tim Garuda. Tim Indonesia All Stars U20 mempersiapkan diri untuk menghadapi tiga klub elit La Liga Spanyol dalam International Youth Competition 2021. Sejumlah persiapan seperti latihan fisik dan strategi dilakukan oleh pemain muda klub Indonesia. Selain latihan fisik, kesiapan mental juga menjadi hal yang paling utama untuk performa yang maksimal. Hadapi tiga klub Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona, selain penampilan terbaik, menyambat gelar juara juga menjadi target tim Indonesia. Ya, anak-anak ini kan sebagian juga sudah biasa di tim Nas ya. Jadi tidak ada strategi khusus, kita hanya melakukan penguatan saja. Mereka juga kan baru selesai berkompetisi, beberapa dari mereka juga baru selesai kompetisi. Jadi secara fit mereka cukup oke lah. Dan yang kita hadapi juga kan tim U18 dari tiga klub Spanyol tersebut, saya pikir secara kualitas tidak terlalu jomplang lah. Para pemain Indonesia All-Stars juga berasa senang dan bangga atas kesempatan untuk bertanding dengan klub elit ini. Pasalnya laga ini menjadi kesempatan mereka untuk membuktikan laganya di mata dunia. Rasanya senang sih, senang, bangga. Karena kita disini lawan tim yang udah bernama. Itu mereka juga kan tim Eropa. Nah, pasti dia latihannya pasti rutin. Karena itu klub-klub besar juga. Jadi saya ngerasa bangga dan senang. Ada nggak rasa ngerasa? Pertandingan berkengsi Indonesia All-Stars bersama dengan tiga klub elit Spanyol akan digelar pada 4 hingga 11 Desember 2021 di Bali dan Jakarta. Dari Bali, Bali Pradana, AYUS melaporkan.